Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Di vlog kali ini saya akan membahas mengenai ketakutan semua pemilik BMW M46, yaitu overhaul Matic. Saya akan membahas mengenai penyebab-penyebab Matic minta di overhaul, bagaimana cara mencegah Matic minta di overhaul, dan yang terakhir, berapa biaya untuk overhaul Matic-nya. Yup, teman-teman nggak salah dengar, M46 saya minta di overhaul Matic-nya. Nah, apakah saya nggak ngecek waktu mengambil unit? Memang pas saya mengambil unit, ada rembesan olimesin antara mesin dengan bellhousing gearbox. Tapi saya pikir awalnya, oh ini cuma turun Matic karena mengganti silk root ass yang rembes, dan saya pikir biayanya mungkin cuma 1,5-2 jutaan. Eh, cuman waktu Matic-nya turun, emang silk root ass belakangnya minta diganti, tapi ternyata nih ada rembesan olimesin dari input shaft ke torque converter. Jadi rembesan olimesin tadi adalah campuran olimesin dan olimesin. Sialnya, Matic ZF itu warna olinya bening, mirip olimesin. Bukan kemerahan kayak ATF Dexron pada Matic GM. For your information, Matic dari mayoritas M46 di Indonesia itu ada 3 ya. GM 4L 30E, ini Matic di M46 M3 yang 4-speed. Terus ada GM 5L, ini Matic M46 N42 dan N46, dan 323i generasi awal. Dan ada Matic ZF 5 HP 19 yang pennya total-total. Ini adalah Matic dari 323i tahun 2001 sampai 325i. Oke, balik lagi ke cerita. Matic saya minta overhaul karena seal-sealnya udah rembes. Meski nggak ada masalah sama sekali. Mau shifting, shifting up, shifting down, mau kondisi dingin dari netral ke D, atau ke R, ataupun apapun itu, Matic saya sama sekali nggak ada masalah, nggak ada jeduk, nggak ada delay, dan kondisinya dalam kondisi yang sangat bagus. Jadi ini hitungannya cuma overhaul ringan. Karena plat coupling Matic saya waktu dibongkar ternyata masih dalam kondisi yang sangat bagus. Yang di overhaul cuma seluruh seal, packing, input shaft, packing coupling, packing body valve, oil pan, semuanya diganti kayak baru, karena masalahnya adalah rembes dari dalam. Dan biaya overhaul Matic saya adalah 10 juta. Nah, ini Om Wasin nih, ahlinya BMW di kisaran BSD sama JS. Terima kasih, Mas. Jadi, ini nih Om, kalau misalnya yang M46 ini, ZF ini, kalau misalnya kita rebuild semua, coupling, packing, itu kira-kira jatuhnya berapaan tuh, Om? Kurang lebih 18. 18 itu udah kopling-kopling ganti, packing set ganti. Udah full baru itu ya, Om? Sudah. Oke, oke. Nah, kalau misalnya, nah, tadi kan kita sempat ngobrol soal GM itu, kalau transmisi GM, katanya masih lebih tahan banting, cuma kalau kenapa-kenapa lebih mahal gitu, Om? Betul, betul. Kalau buat ketahanan, GM memang lebih, lumayan lebih tahan lama. Cuman, di saat kita perlu repair, perlu rebuild, spare part ini memang cukup lumayan sih, lebih mahal. Oke. Kalau yang kayak M43, yang GM 4L tuh, harganya kira-kira berapa? Kurang lebih, mungkin kalau sama spare part, sama jasa, kurang lebih sampai di 22. 22. Kalau GM 5L bisa lebih mahal lagi berarti ya? Bisa lebih mahal. Oke, makanya kalau GM, rata-rata banyak yang milih nyari cokopan aja. Iya. Sedangkan kalau ZF, ya karena mungkin harganya 11-12, akhirnya ah, Rp1.000 aja deh lah ya. Iya. Iya. Iya, iya, mantap, mantap. Nah, ini nih, Om Wasim. Kalau misalnya mau masalah aneh-aneh soal gearbox, soal BMW, ke Om Wasim nih. Waktu lalu, E39 yang ganti master kopling, Dina juga nih di Om Wasim nih. Oke, makasih banyak waktunya Om Wasim. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau diskusi dengan Om Wasim tadi, biaya overhaul tadi, kalau misalnya teman-teman udah ganti bener-bener overhaul total baru ya, jadi teman-teman ganti plot kopling, mungkin solemaiknya semua, karena pengoperasian yang salah, atau emang karena usia yang sudah habis. Nah, kalau rembesnya cuma di oil pan doang nih, misalkan, dia nggak perlu overhaul matic, cukup teman-teman ganti gasket oil pan, filter, beserta oil-nya. Biayanya mungkin ya, 2,5-3 jutaanku selesai. Tapi kerusakan matic, yang menurut saya paling parah, adalah kalau misalkan parking polnya rusak, jadi teman-teman susah masuk ke P, atau keluar dari P. Kenapa parah nih bang? Karena orang nggak jual parking pol dalam kondisi satuan, ataupun copotan. Teman-teman jadi perlu beli matic gearbox segelondongan, dengan kondisi parking polnya bagus, dan karena barang yang dibeli copotan, teman-teman mungkin harus overhaul matic lagi. Jadi teman-teman keluar duit dobel. Kalau misalnya oli rembes, atau parking top link habis, kuncinya adalah, masih bisa diganti dan diperbaiki. Tapi kalau parking pol, siapa yang jual? Terus nih, gimana caranya supaya matic M46 saya awet nih bang? Nah, meski saya rasa, saya nggak qualify untuk job ini, karena ujung-ujungnya matic M46 saya harus di-overhaul juga ya. Tapi berkaca dengan matic 202, yang usianya udah 24 tahun, dan shifting mulus kayak mobil baru, saya masih punya beberapa tips. Yang pertama, matic itu kalah sama air dan panas. Nah, panas itu membuat usia oli matic, dan sil-sil karet jadi singkat. Dan oli yang terdegradasi, akan melanjutkan membuat plat-coffling, usia plat-coffling teman-teman, jadi singkat juga. Jadi usahakan sistem radiator kalian, itu dalam kondisi yang bagus. Apalagi khususnya buat M46, yang 4 silinder, running temperatur 4 silinder itu terlalu tinggi, di 105-110 derajat. Saran saya, ganti ATF cooler eksternal deh, taruh di depan konvensor AC, karena yang 4 silinder itu kan cuma 1 electric fan. Dan air juga, itu merusak lubrikasi. Jadi, kalau sampai air radiator kalian, mencampur dengan oli matic, oleh karena matic cooler yang jebol, yaudah percaya deh, teman-teman mau overhaul matic, teman-teman akan overhaul matic lagi. Jadi, percuma teman-teman overhaul matic, kalau ujung-ujungnya, ATF coolernya nggak diganti. Jadi, saran saya, ganti ATF cooler teman-teman, untuk preventif, bahkan ketika belum rusak. Jangan tunggu rusak dulu, jangan tunggu rembes dulu, baru teman-teman mau ganti. Ketika ATF cooler sudah rembes, itu artinya sudah terlambat. Yang kedua nih, supaya pelat kopling matic kalian nggak cepat habis, jangan sering-sering pindah dari D ke netral. D ke netral, D ke netral tiap kali berhenti. Matic M46202, kebanyakan BMW lama itu, sistemnya masih torque converter. Dan nggak ada lock up di gigi 1 dan 2. Artinya, nggak ada gesekan yang terjadi ketika teman-teman nahan, persmeling di D waktu lampu merah. Olinya memang akan naik temperaturnya ketika mobil ditahan di D. Tapi kan ada yang namanya matic cooler. itu gunanya ATF cooler, atau matic cooler, yaitu untuk meniminkan olimatic. Nah, patakan saya nih, kalau mesinnya 6 sekunder, kalau berhentinya lebih dari 3 menit, baru pindah ke netral. Kalau yang 4 sekunder, karena kondisinya lebih panas, ya mungkin pindahnya berhenti kalau lebih dari 1 atau 2 menit baru. Dan, kalau misalnya teman-teman sudah ganti ke ATF cooler yang eksternal nih, maticnya akan jauh lebih dingin, dan teman-teman kok paham? Bide kalau misalnya berhenti di bawah 5 menit juga nggak apa-apa. Dan yang ketiga, biasakan kalau teman-teman mau parkir, masuk gigi netral dulu, tarik rentangan, biarnya mobilnya maju atau mundur, settle dulu, baru plus personal link masuk ke P. Jangan pernah pindah ke P, baru menarik rentangan, itu bikin parking call cepat haus. Apalagi kalau teman-teman mobilnya belum berhenti, baru sudah masuk personal link ke P. itu parking call teman-teman akan cepat habis, cepat haus, dan ujung-ujungnya biaya overall matic kalian akan bertambah banyak. Dan yang keempat, jangan sering-sering kick down matic. E46 itu bukan mobil sport. Yang mobil sport itu E46 M3. Dan maticnya itu bukan torque converter, tapi pakai SMG atau automatic manual gearbox. Sistemnya nggak sama, beda total torque converter itu pakai fluida, sedangkan SMG itu kayak gearbox manual aja. Makanya teman-teman lihat kenapa 325i khususnya. Banyak yang minta turun matic total. Mungkin karena sering di gaspol, sering ditarik, sering dibetot, apalagi waktu olimaticnya belum dalam kondisi kondisinya. Untungnya, seperti yang tadi saya bilang, biaya overall matic ZF masih lebih murah daripada matic-matic M46 lainnya. Oke teman-teman, jadi itu aja vlog saya soal matic dari BMW M46. Semoga vlog yang singkat atau mungkin agak panjang ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like and subscribe channel saya. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya.